Ya Pemirsa, saat ini memang saya sudah berada di salah satu ruangan di kantor NTMC Jakarta Selatan dan di belakang saya tepatnya sudah ada beberapa petugas, yaitu juga poluan yang memang akan melihat bagaimana sebenarnya pantauan-pantauan lalu lintas di beberapa daerah karena memang ada layar yang langsung terhubung ke beberapa jalan yang ada di daerah, gak hanya Jakarta saja Pemirsa, tapi seluruh Indonesia. Jadi bisa dilihat apakah memang situasinya lancar, macer, atau memang ada keadaan-keadaan yang ya bisa dikatakan mungkin kecelakaan yang terjadi, ini mereka bisa langsung melihat bagaimana pantauannya dan saya akan berbicara dan berbincang ya dengan salah satu ya ini poluan yang memang selama ini juga bertugas di kantor NTMC bersama Brigadir Erlinda. Selamat sore, nah ini kita boleh ngobrol sedikit ya selama ini tugasnya bagaimana untuk menjalankan tugas di kantor ini untuk menyampaikan mungkin pantauan lalu lintas. Ya memang kalau selama ini kami itu dari NTMC Polri, kebetulan memang NTMC Polri itu presenternya tidak hanya anggota korlantas saja, tetapi memang kita dari setiap wilayah dan kebetulan saya juga dari BKO dari Pol Dajabar dan yang lainnya juga ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, dan ada yang dari Sumatera Selatan. Oh jadi ini memang ada beberapa dari daerah yang memang diambil untuk akhirnya tugas di sini untuk menyampaikan situasi lalu lintas, itu prosesnya bagaimana? Prosesnya kita mendapatkan pelatihan selama satu bulan dan kita diarahkan bagaimana cara menyampaikan informasi dengan baik dan benar, intonasinya, terus artikulasinya, semuanya kita ada pembelajarannya selama satu bulan itu dan kemudian bukan hanya setelah satu bulan itu tidak hanya langsung siaran saja, tapi juga harus tandem terlebih dahulu, kemudian juga lihat senior-seniornya bagaimana cara menyampaikan informasi lalu lintas. Nah ini ngomongin tentang kemarin lebaran gitu ya, ini kayaknya memang pantauan lalu lintas terus begitu ya. Bertugas juga? Bertugas. Bagaimana ini rasanya bertugas selama lebaran kemarin? Sebenarnya sih sama aja, sedih sih ada, cuman kan memang ini tugas kita, ibadah juga, dan saya kerjanya juga nggak sendiri kan, jadi semuanya kan rame-rame anggota Polri juga mengamankan operasi ini di kelebaran, jadi dengan senang hati kita bisa melayani masyarakat semua. Dan persiapannya kemarin sebelum lebaran bagaimana untuk mungkin menyampaikan pantauan lalu lintas, apakah ada persiapan khusus? Nggak ada, sebenarnya memang seperti biasanya saja, karena kan kita sudah dilatih, jadi kita langsung aja langsung menyampaikan informasi titik mana saja yang ada kemacetan ataupun kepadatan. Nah ini juga informasi buat pemirsa, Brigadir Herlin ini juga bertugas salah satu untuk yang melaporkan di program Polis Line AINUS TV ya, bagaimana perasaannya dari mungkin pertama sekali sampai saat ini untuk menyampaikan lalu lintas? Untuk di program Polis Line ini, kebetulan tidak hanya laporan lalu lintas saja, jadi di Polis Line ini juga ada berita tentang kriminalitas. Jadi bukan hanya laporan situasi lalu lintas, tapi ada berita-berita kriminalitas yang saya sampaikan di program Polis Line. Itu ya, jadi sampai saat ini juga masih melaporkan bagaimana situasi-situasi lalu lintas yang ada. Kalau selama ini, situasi lalu lintas mana nih yang sering sekali mungkin macetnya, wah sampai sekarang memang parah gitu? Kalau misalkan di Polis Line sendiri, waktu itu cuma Jakarta, palingnya Jakarta sama Jawa Barat. Jakarta dan Jawa Barat ya? Ya, Jawa Barat ya. Sepertinya Jakarta memang macet untuk selalu gitu ya hingga saat ini. Jadi gimana, apakah sampai saat ini masih merasa tertarik untuk terus menyampaikan informasi lalu lintas mungkin kepada pemirsa? Iya dong, karena kan memang ini tugas kita selain melindungi, mengayumi dan melayani masyarakat, tugas kita ini sebagai presenter pantauan lalu lintas ya harus siap. Apapun, tugas apapun juga kita harus siap. Dan ternyata Brigadir Erlina ini juga tidak bertugas sendiri. Ada juga rekan-rekan poluan lainnya ya, banyak untuk menyampaikan situasi lalu lintas pemirsa. Dan nanti kita akan coba tantang ya, akan ada salah satu poluan yang kita akan tantang. Boleh saya ajak langsung ya rekannya, ada Bribda Anissa. Halo, selamat sore Bribda Anissa ini. Kita boleh tantang nanti ya setelah ini untuk menyampaikan informasi lalu lintas yang ada. Tapi nanti pemirsa, tetaplah bersama kami di Jakarta Today.